Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan armada spesial Ini adalah armada PO Pandawa 87 ya Dan ini menggunakan jet boost 3 double decker Dan untuk livery-nya ini livery seperti ini ya Keren banget disini Dan untuk mod-nya, ini adalah mod-cell ya teman-teman Jadi, bagi teman-teman yang berminat dengan mod-nya ini Silahkan hubungi admin dari Mas Sanggasa Pro dan Pak Farid Manjewan ya Oke, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, ini mod-nya keren banget ya Apalagi dikombinasikan dengan livery seperti ini Sangat mantap jiwa mempesona prima dona Pokoknya mantap jiwa ini Dan untuk livery-nya ini saya dapatkan dari grup double decker yang lama ya Ya, ini grup melatih Dan untuk statusnya mungkin limit grup ya Saya juga kurang tahu Karena kok cuma di-share di grup Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja ya Kita akan coba untuk bus ini Wow, sudah kita klakson tadi Oke, bismillahirrahmanirrahim Kita start dari terminal Zirebon Dan ini tidak saya aktifkan ya untuk shadow-nya Jadi Ya, biar beda aja gitu Karena ya agak bosan gitu kalau pakai shadow Karena untuk shadow yang ada di mod itu Tidak bisa terlimpah di kendaraannya ya Berbeda dengan mode koden yang itu bisa tertimpa gitu untuk shadow-nya Dan ini mode-nya sangat tinggi sekali Dan sangat panjang Karena menggunakan sasis Volvo V-Splash R Yang panjangnya berapa ya Ya, pokoknya panjang banget lah Karena untuk roda belakangnya itu ada dua Dan untuk manuvernya Ini enak banget walaupun busnya panjang Jadi bagi teman-teman yang mungkin Suka dengan manuver-manuver yang sangat lincah Ini sangat recommended banget ya Wah, keretanya sangat cepat banget Dan untuk sound yang saya gunakan Ini sound dari betuah raya ya Ini seperti sound ETS2 Jadi untuk remnya wais Kayak ETS2 ini malahan ya Tapi untuk sound-nya kok kayak Ada putusnya gitu ya Saat kita tidak mengegas gitu Pokoknya di momen-momen tertentu itu kayak terputus gitu ya Tapi yang saya suka itu bagian ini ya Remnya Remnya itu khas banget loh Entah ini bisa Masuk di audio apa enggak Soalnya saya ini rekaman langsung Dengan mikrofon saya ya Suara internalnya Tidak saya Masukkan Karena Kalau dimasukkan itu Bakalan Agak jelek ya Untuk kualitas audio Suaranya itu lucu-lucu Gitu ya Dan karena ini Menggunakan Volvo Base Plus Air Itu jadi Manuvernya itu jadi enak Karena ini memiliki Tenaga yang sangat besar Yang ini 430 HP Kalau skania kan Yang terbesar di Indonesia kan Skania ke 410 ya Ini 430 Jadi beda 20 HP Kalau mercy 2542 Itu berapa HP ya Yang tahu silahkan komen Karena saya Jarang sekali ya Memperhatikan stasis mercy Karena banyak banget loh Untuk stasis mercy itu Dan yang terbaru Dari Skania Yakni skania K310 ya Itu Seperti K360 Tetapi Untuk Mesinnya itu Menggunakan Eh mesinnya Untuk sebuah rodanya itu Menggunakan ini ya Triple axel Triple axel Jadi untuk rodanya yang belakang itu ada 2 Seperti ini Tapi untuk kecepatannya itu 310 ya Bahkan lebih Tinggian yang Yang ini ya K360 Karena memiliki 360 HP K360 itu memiliki Hanya Memiliki 2 sumber rodanya Di bagian depan Sama belakang Dan ini Modnya sangat Enek banget Karena Saya sendiri itu Suka Volvo Malaupun Seganya itu Kenyamanan Tapi Kayak Tarikannya itu Lebih enak Volvo Gitu Mungkin ada yang sama Kita atau Settingannya Yang Agak berbeda Gitu ya Pokoknya Kita sharing Di komen Nanti Kalian lebih Suka skannya Atau Volvo Gitu ya Ini kok Tumpen Ya Nggak ada Iklan Biasanya ada Iklannya Dari Malio Kayak Iklan Misal Iklan Popup Biasanya kan Ditaruh Di sana Ini malah Kayak Balio Banner Asli Dari Malio Tumpen Kalau Dulu kan Biasanya Ada Iklan Gojek Terus Iklan Apalagi Gitu Sebelum Adanya Update 3.7.1 Ini Dan Busit Versi 3.7.1 Ini Itu Kayak Kembali Lagi Ke Versi Busit Versi Berapa Versi 2 Masalah Itu Mapnya Sangat Panjang Banget Jadi Bagi Teman Teman Yang Kadang Itu Suka Ngantuk Apalagi Kalau Modnya Itu Kayak Tarikannya Sudah Berat Terus Kecepatannya Itu Juga Lambat Banget Trafiknya Juga Kurang Kenceng Kan Gak Enak Apalagi Di Dan Gak Membuat Ngantuk Apalagi Kan Busit Ini Sangat Terus Sekali Untuk Bagian Interior Kalau Di Exterior Sudah Biasa Itu Tetapi Untuk Men Sensasi Yang Berbeda Atau Realistis Lebih Enak Itu Di Interior Interior Untuk Interior Seperti Ini Mantap Ini Kita Berhenti Di Di Sini Aja Biar Durasinya Enggak Terlalu Panjang Kapan Kapan Kita Akan Review Untuk Livery Ini Karena Ini Sangat Keren Pol Livery Dan Untuk Credit Livery Nanti Saya Tulis Di Kolom Deskripsi Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Samakan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Menoaf Akhir Kata Saya Bapak Pris Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mane